Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Sekarang adalah hari Sabtu dimana sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal dan puji Tuhan saya masih bisa menjumpai teman-teman lagi di hari ini Shalom dan mesjidahlah buat kita semuanya dan baru saja saya sudah menerima kembali berkat Natal dari seseorang yang dimana berkatnya akan saya selalukan kembali untuk orang-orang yang membutuhkan dan lebih membutuhkan lagi dan mungkin mereka justru mengharapkan di puluran tangan kasih kita untuk memberikan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita yang sudah Tuhan gerakkan untuk kita berikan kepada mereka Nah, baru tadi saya boleh mengambil di tempat bapak ya yang saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya belum izin untuk men-share namanya tapi bapak beliau ini sudah memberikan benih dan roti ya kepada saya untuk kembali saya salurkan Nah, ini ada beras dan juga ada barang-barang yang akan kami salurkan seperti itu Nah, saya akan salurkan ini kali ini saya tergerak untuk menyalurkan ke para single parent yang dimana selama ini juga saya melayani mereka dan mendoakan mereka saya akan menyalurkan untuk menjadi berkat Natal buat mereka Nah, saya akan bagi-bagikan belasnya akan juga nanti mungkin saya memiliki berkat lagi untuk membeli yang lainnya saya akan sertakan peserta dengan bahasnya dan juga dengan barang-barang yang sudah saya terima disini untuk orang-orang yang membutuhkan karena memberi bukan soal harta, bukan soal materi tapi memberi itu soal hati ya, karena percuma ketika kita diberikan sebuah kelimpahan atau suatu kelebihan tetapi kita tidak memiliki hati memberi maka itu percuma saja tetapi jika kita memiliki hati yang memberi hati yang mengasihi dan ingin bermurah hati kepada orang-orang sekitar kita maka Tuhan lah yang akan memberikan roti dan benih untuk kita tabur kembali Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita untuk memberikan benih kepada setiap orang yang ingin menabur nah, dan juga jangan misalkan teman-teman ada yang ingin disalurkan saya tinggal di Surabaya jadi misalkan teman-teman yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo memiliki berkat yang lebih atau barang-barang yang ingin disalurkan kepada para pemulung atau para-para orang yang single-single parent ya bisa menghubungi saya karena jangan pernah melihat dari apa yang kita tabur tapi ketika saya melihat mereka ketika saya menyalurkan berkat buat mereka meskipun itu apa mungkin menurut teman-teman apakah saya layak memberikannya ya tapi bagi orang yang membutuhkan mereka sangat layak dan mereka sangat bahagia ketika mereka itu menerima apa yang sudah kita semua beri kepada mereka ya firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang mengasihi orang miskin itu disayang oleh Tuhan ya orang yang bermurahat orang yang memiliki kemurahan orang yang hatinya murah hati dia juga memperoleh kemurahan orang yang memberikan orang minum dia juga sendiri diberikan minum ya mari kita semuanya belajar untuk memikirkan orang lain dan tidak hidup untuk diri sendiri lagi oke terima kasih itulah sharing saya hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom God bless you sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati